5 Alasan Milenial Idolakan Anies Baswedan Billy David Anies Baswedan adalah tokoh paling disukai anak muda dan akan dipilih saat menjadi calon presiden. Ini hasil survei indikator politik pada 2021. Hal tersebut diikuti juga beberapa polling di media sosial yang mayoritas diikuti anak muda. Musisi legendaris Iwan Fales pernah mengadakan polling via Twitter, Anies Baswedan mendapatkan angka 61,6 persen, jauh meninggalkan calon lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang hanya mendapat belasan persen. Polling di Twitter yang dilakukan ILC hasilnya setali 3 uang sama saja. Dari 56 ribu voters yang kebanyakan anak muda, Anies mendapatkan 56 persen. Lagi-lagi meninggalkan pesainnya yang ada di angka belasan persen. Dukungan anak muda kepada Anies Baswedan tidak hanya sebatas di media sosial dan survei politik. Di lapangan, dukungan Anies Baswedan juga terus mengalir. Beberapa waktu lalu, beberapa anak muda di Jawa Barat punya cara unik untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Mereka yang tergabung dalam jaringan nasional Anies Baswedan membuat Lomba Game Mobile Legends sebagai bentuk dukungan. Hebatnya, semua dilakukan secara mandiri, bukan disponsori pihak tertentu termasuk Anies Baswedan. Ada satu hal yang menggugah rasa penasaran siapapun yang belum mengenal siapa sebenarnya Anies Baswedan, sehingga dia sampai begitu dicintai dan diidolakan anak muda. Berikut ini beberapa hal yang bisa disimpulkan dari testimoni anak-anak muda yang mengagumi karakter dan karya Anies Baswedan. Menurut Nawas Sharif dari Perbatasan Kalimantan Selatan, Anies Baswedan adalah sosok intelektual yang inovatif. Anies besar dalam tradisi intelektual sejati di Jogja, Amerika, hingga kembali ke Indonesia. Pemikirannya dirangkum banyak orang dalam berbagai buku ataupun karya ilmiah lain. Inovasi kebijakannya terlihat dari status Jakarta yang sudah menjadi kota global dan kota kolaborasi. Anies Baswedan sejak dulu memang dekat dan identik dengan gerakan anak muda. Sejak tahun 2010, Anies sebagai inisiator gerakan Indonesia mengajar, mampu menggerakkan anak muda. Sarjana-sarjana terbaik dari kampus unggulan untuk mengabdi, mengajar, dan menginspirasi. Sampai saat ini ribuan anak muda lulusan program tersebut terus berkarya, bekerja, dan berdampak. Anies mampu menggerakkan anak muda tanpa iming-iming rupiah. Anies terbukti tidak berjarak, inovatif, dan mampu memahami aspirasi anak muda. Menurut Everest Octavianus dari Papua, Anies tidak membatasi interaksi dan mau mendengar anak muda. Menurut Everest, Anieslah tokoh publik pertama yang mau duduk dan mendengar ide-ide anak muda di Papua. Beberapa anak muda salah satunya sisi matahari dari Bandung, menyatakan Anies Baswedan adalah sosok yang hangat dan bersahabat. Apa yang diucapkan selalu menginspirasi anak-anak muda. Anies bukan sosok pejabat yang sulit dijangkau. Anies selalu terbuka terhadap pemikiran dan gemar membuka ruang interaksi dan diskusi dengan anak muda. Selain membuat kebijakan inovatif, Anies Baswedan juga selalu membuat kebijakan yang peduli rakyat kecil. Matilda Basrihat Dijelin dari NTT bahkan sampai menangis terharu mendengar penjelasan warga kampung akwarium yang mendapatkan keadilan dan kesejahteraan di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Kebijakan seperti pembebasan PBB untuk rumah tangga tertentu di Jakarta juga bentuk kepedulian Anies Baswedan kepada rakyat kecil. Keinklusifan Anies Baswedan disampaikan dan diwahyu dari Sumatera Selatan. Anies tidak pernah membeda-bedakan orang berdasar asal golongan ataupun sara. Semua pihak mendapat kesempatan yang sama saat Anies Baswedan menjadi pejabat publik. Bantuan operasional rumah ibadah dan bantuan operasional kepada orang-orang pengelola rumah ibadah diberikan kepada semua agama tanpa ada yang ditinggal dan dibedakan. Itulah buktinya. Lima hal di atas hanya jadi sedikit alasan mengapa anak muda banyak yang mengidolakan dan menyukai Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton!